Okezoners, Aturan Baru Otoritas Jasa Keuangan tentang Pencairan Dana Pensiun akan menjadi hot issue Okezon pada Rabu 4 September 2024. Berdasarkan Aturan Baru OJK, pencairan dana pensiun baru bisa dilakukan jika usia kepesertaan sudah memasuki 10 tahun. Aturan ini akan mulai berlaku pada Oktober mendatang. Keberadaan Aturan Baru ini hadir untuk menyiasati permasalahan dana pensiun pemberi kerja atau DPPK yang tidak mengalami kenaikan akibat dicairkan lebih awal oleh peserta. Selama ini, 80% saldo manfaat pensiun peserta yang mencapai angka 500 juta rupiah wajib membeli produk anunitas. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiono, anunitas merupakan produk asuransi jiwa yang akan memberikan pembayaran setiap bulan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun. Sekitar 80% dari dana tersebut harus dibelanjakan produk anunitas. Begitu dana masuk akan keluar dari program pensiun iuran pasti sebagai anunitas dan dicairkan hanya kurang dari satu bulan dengan penalti yang cukup besar. Dengan begitu, produk anunitas menjadi sumber pendapatan utama bagi peserta dana pensiun setiap bulannya. Sementara itu, bagi peserta dana pensiun dengan saldo manfaat pensiun peserta kurang dari 500 juta rupiah, diperbolehkan melakukan penarikan dana secara tunai. Skema tersebut, menurut Ogi Prastomiono, tidak sejalan dengan tujuan dan manfaat program pensiun, karena harus dicairkan terlebih dahulu dalam bentuk produk anunitas dengan pembayaran bertahap kepada peserta. Karena itu, aturan baru pencairan dana pensiun ini menjadi solusi terbaik untuk meningkatkan DPPK. Demikian hot issue malam ini. Detail berita tentang pencairan dana pensiun bisa Anda baca di occasion.com. Lengkap, cepat beritanya. Sampai jumpa di hot issue berikutnya. Terima kasih.